Selamat pagi dan shalom Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Teraja Edisi Selasa tanggal 17 September Tahun 2024 Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Mari kita satu di dalam doa Kita berdoa Bapak yang maha baik Bapak yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Kami bersyukur jika Allah pagi ini Tuhan masih memberikan kami hari yang baru Tuhan masih memberikan kami kehidupan untuk kami jalani Kami berterima kasih juga Karena pertolonganmu sepanjang malam ini kami boleh lalui Kami boleh beristirahat Dan pagi ini kami boleh bangun Mengawali pagi ini Tuhan Kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaranmu Kuasai dan penuhi kami dengan rohmu yang kudus Buat kami mengerti akan kehendakmu lewat firman ini Biarlah di dalam kehidupan kami Tuhan Kami akan mempraktekannya Dalam menjalani hari-hari kami Bapak di surga Ampuni salah dan dosa kami Terima kami yang berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Kami datang kepada Amin Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini Dari kolose pasal 3 Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11 Firman Tuhan berbunyi demikian Karena itu Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus Carilah perkara yang di atas Di mana Kristus ada Duduk di sebelah kanan Allah Pikirkanlah perkara yang di atas Bukan yang di bumi Sebab kamu telah mati Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah Apabila Kristus yang adalah hidup kita Menyatakan diri kelak Kamu pun akan menyatakan diri Bersama dengan dia Dalam kemuliaan Karena itu Matikanlah dalam dirimu Segala sesuatu yang duniawi Yaitu percabulan Kenajisan Hawa napsu Napsu jahat Dan juga keserakahan Yang sama dengan penyembahan berhala Semuanya itu mendatangkan murka Allah Atas orang-orang durhaka Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu Ketika kamu hidup di dalamnya Tetapi sekarang Buanglah semuanya ini Yaitu marah Geram Kejahatan Fitna dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu Jangan lagi kamu saling mendustai Karena kamu telah meninggalkan manusia lama Serta kelakuannya Dan telah mengenakan manusia baru Yang terus-menerus diperbaharui Untuk memperoleh pengetahuan yang benar Menurut gambar halidnya Dalam hal ini Tidak ada lagi orang Yunani Atau orang Yahudi Orang bersunat Atau orang tidak bersunat Orang barbar Atau orang skit Budak Atau orang merdeka Tetapi Kristus adalah semua Dan di dalam segala sesuatu Amin Firman Tema kita pada hari ini Adalah Buah dari kehidupan baru Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Bila seseorang menanam bibit pohon Misalnya durian Maka tentu ia berharap yang ditanam itu Kelak akan menghasilkan buah untuk dinikmati Buah adalah bukti dari tanaman yang dinyatakan Tumbuh subur dan segar Bagaimana dengan hidup Keberimanan kita Firman Tuhan mengajarkan bahwa Buah dari kebenaran yang dihidupi Mesti tampak dalam hidup yang telah menerima Kristus Supaya terjadi demikian Maka seseorang haruslah selalu memusatkan perhatiannya Pada kehendak Kristus Sebagaimana bahwa orang Kristen Bukan hanya telah mati Tetapi juga telah dibangkitkan bersama dengan Kristus Seorang Kristen Kewargaannya adalah surga Yang mengharuskannya Mengubah pikiran dan kehendaknya Agar sesuai dengan kenyataan tersebut Tindakan konkret yang perlu dilakukan adalah Mematikan berbagai sikap dan cara hidup manusia lama Seperti dosa percabulan Perbuatan yang jahat Hawa nafsu Keinginan yang jahat Dan kerasukan Perbuatan tersebut serupa dengan penyembahan berhala Yang ini hidup yang tidak lagi bergantung kepada Allah Sebab semua itu hanya mendatangkan murka Allah Di dalam Kristus Orang percaya beroleh hidup baru Yang harus dipelihara secara terus menerus Bapak ibu yang kekasih dalam Tuhan Hidup baru pemberian Tuhan telah diperoleh melalui kebangkitan Kristus Hidup itu harus kita pelihara secara berkelanjutan Agar dapat menghasilkan buah dari hidup baru Maka kita perlu Mencabut sampai ke akar-akarnya Hal yang dapat merusak pertumbuhan rohani kita Proses pembaharuan sebagai manusia baru Perlu dilengkapi Dengan hal-hal yang dilaksanakan terus menerus Dari pembiasaan Akan menjadi sebuah kebiasaan Suatu kebiasaan baik akan memberikan buah yang baik pula Dengan itu Kita Memersaksikan Buah hidup dari kehidupan yang telah Menjalani Pembaharuan hidup Amin Mari kita berdoa Tuhan Terima kasih buat firmanmu yang telah kami baca Telah kami renungkan saat ini Mampukan kami dengan pertolongan roh kudus Untuk meninggalkan manusia-manusia lama kami Untuk terus memperbaharui kehidupan kami Lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami Biarlah kebiasaan-kebiasaan yang berkenan kepada Tuhan Akan menjadi kebiasaan kehidupan kami Dan kehidupan kami adalah kehidupan yang berkenan kepada kami Tuhan pada saat ini Mungkin pertolonganmu Senantiasa akan menyata dalam hidup ini Ya Tuhan ala Bapak di dalam surga Kami datang berdoa Mendoakan orang tua kami Para lansia Dalam menjalani kehidupan masa Tuhannya Tuhannya akan menolong Tuhan akan menuntun mereka Biarlah di masa lansia Mereka tetap senantiasa Untuk terus memuji memudahkan engkau Dan terus mengandalkan engkau Dalam kehidupan mereka Tuhan ala Bapak di dalam surga Saat ini kami datang kepada-Mu Kami mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami Biarlah kehidupan kami berkenan kepada-Mu Dan tuntunlah kami menjalani hari anugerah Ampuni salah dan dosa kami Tuhan Ini doa kami Kami datang kepada-Mu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!